Ini saya akan mengundang Mbak Ayu dari Komnas, karena Mbak Ayu juga menarik nih bahasannya. Karena dia juga akan bicara soal penggunaan games atau board games tentang Super Duham. Kemarin Mbak Ayu di paparannya untuk di sesi anak muda, setikit menyinggung soal Super Duham. Tetapi Super Duham ini juga sebetulnya sudah dikembangkan cukup lama, karena dulu kalau nggak salah saya ingat ada komiknya, kalau nggak salah. Dan sekarang dikembangkan oleh kawan-kawan di Komnasam dalam bentuk permainan. Ini juga sebuah metode pendidikan yang baru. Silahkan Mbak Ayu untuk sharingnya dalam mengembangkan board game Super Duham. Baik, terima kasih Mbak Ikanah. Terima kasih Mas Ari sudah membantu share screen. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat memperingati hari kenaikan di saat mahal masih bagi kawan-kawan yang merayakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman, praktik baik, juga berbagi media pembelajaran yang saat ini, mulai dari tahun ini, sebenarnya 2023, sedang akan mulai didiseminasikan. Yaitu sebuah board game permainan papan tentang petualangan Super Duham. Silahkan lanjut, Mas Ari. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ikanah juga, bahwa pendidikan hak asasi manusia adalah milik semua kalangan, milik semua orang, tidak terkecuali anak. Begitu anak juga memiliki hak untuk mendapatkan segala informasi pengetahuan tentang hak asasi manusia. Dan pada fase program dunia untuk pendidikan HAM, pada tahun 2005 sampai 2009, juga pendidikan HAM sasarannya difokuskan untuk anak-anak di usia pendidikan dasar dan menengah. Jadi memang sangat kuat hak anak untuk juga dapat mendapatkan pendidikan hak asasi manusia. Dan Komnas HAM sendiri, sesungguhnya semenjak saya masuk mulai dari 2014, fokus sasaran itu lebih banyak kepada aparatur negara. Baik itu kepolisian, pemerintah daerah, korporasi, dan yang lain. Karena mungkin pada waktu itu, ketika saya masuk sampai dengan saat ini, fokusnya memang kepada akarat negara. Karena selalu berdasarkan, seperti yang disampaikan Mbak Ikanah sebelumnya, di sesi sebelumnya, berdasarkan basenya adalah dari aduan kepada Komnas HAM. Jadi pihak-pihak yang sering diadukan, itulah yang disasar untuk mendapatkan pendidikan hak asasi manusia. Padahal menurut saya sendiri, ketika berkas aduannya semakin tinggi, sebenarnya itu juga menjadi salah satu indikator bahwa setiap orang telah mengerti tentang hak-haknya masing-masing. Setiap orang tahu bagaimana menuntut atau mengklaim haknya seperti apa. Jadi sebenarnya ini sebagai dua sisi, besarnya aduan itu sebagai dua sisi yang bisa kita lihat. Selanjutnya, Mas Ari. Nah, ini tadi yang betul yang disampaikan oleh Mbak Ikanah, sesungguhnya Superdoham ini bukan karakter baru yang disiptakan oleh Komnas HAM, karena ini telah ada diinisiasi oleh kawan-kawan Komnas, mungkin Mbak Atika masih di Komnas juga waktu itu, adalah tentang adanya komik Superdoham. Cuma memang waktu itu media yang digunakan adalah komik di tahun 2004, lalu kemudian komiknya diadaptasi menjadi sebuah film di tahun 2005-2006, dan diseminasi dari film dan komik itu di 2007-2008. Setelah itu, Komnas HAM rasanya fokusnya melakukan pendidikan HAM kepada aparat negara seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu kemudian di tahun 2021, melalui tim sekolah Ramaham waktu itu, eh, 2019, melalui tim sekolah Ramaham, mengembangkan lagi film yang diadaptasi dari film yang pertama di tahun 2005. Lalu kemudian di 2021, bisa next selanjutnya Mas Ari. Nah, di tahun 2021, ini merupakan, Superdoham ini merupakan salah satu impact dari kampanye tanggap rasa yang kami lakukan. Jadi, jika Bapak Ibu hadir di panel 6 ketika saya mempresentasikan tentang tanggap rasa, ini adalah salah satu impactnya. Jadi, setelah adanya diskusi tentang menunggu Superdoham, yang mana itu adalah sesungguhnya diseminasi tentang hak-hak pembela HAM. Setelah diskusi itu, saya dihubungi oleh pihak satu perusahaan board dan games, yaitu Homepimpay yang berbasis di Solo, menghubungi saya melalui email, lalu menunjukkan ketertarikannya untuk mengembangkan karakter Superdoham. Karena karakter Superdoham ini dinilai menarik untuk dikembangkan dan menjadi sebuah board game. Jadi, jika mengikuti tren... Nah, setelah dilakukan pertemuan dengan pihak Homepimpay dan yang lain, akhirnya kami sadar bahwa kami di tim tanggap rasa itu sadar bahwa sasaran kami tidak hanya anak-anak muda yang mungkin tentangnya 18-37 tahun, tapi juga kepada yang di bawah itu. Jadi, kita kembali lagi ke sasaran anak-anak di usia dasar dan menengah. Dan ketika melihat board game, lalu dipaparkan pengetahuan, banyak pengetahuan tentang mengapa board game, mengapa board game masih ngetrend di tengah gempuran permainan-permainan online, lalu diceritakan sejarah. Dan saya belum pernah ke Jerman, tapi mendapatkan cerita oleh kawan-kawan Homepimpay di Jerman itu ada nama istilahnya, saya lupa istilahnya, tapi itu adalah momen di tengah-tengah keluarga untuk duduk di benja makan setelah makan malam dan bermain board game bersama. Dan di pengalaman itu, kami sadar bahwa anak-anak ini senang bermain, dan untuk mengurangi kecanduan gadget dan yang lain-lain, board game inilah menjadi satu alternatif. Dan ketika pendidikan si manusia ini dilakukan kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan, dengan hal-hal yang dekat dengan mereka, maka kami yakin bahwa anak juga akan lebih mudah untuk menyerap informasi. Apalagi jika itu dekat dengan kehidupan mereka. Bisa dilanjutkan lagi, Mas Kari? Nah, setelah pertemuan, kemudian kami juga sepakat untuk membangun sebuah board game, membuat sebuah board game, kami melihat bahwa nilai-nilai HAM apa yang akan kita bawa dalam board game ini. Karena terjadi pertukaran pengetahuan, kami dipaparkan tentang board game dan segala macamnya oleh teman-teman Hompimpa, dan Hompimpa juga kami berbagi informasi terkait hasil manusia dan nilai-nilainya. Lalu, saran dari Hompimpa yang memang lebih dekat dengan kehidupan anak-anak dan telah berkecimpung lama di dunia board game, bagaimana produksinya dan industri-nya dan yang lain-lain, sepertinya yang akan lebih masuk kepada anak-anak itu adalah Pancasila. Maksudnya, lebih familiar daripada istilah HAM adalah Pancasila, meskipun sebenarnya nilai-nilainya juga kan pasti sama. Jadi, untuk cara masuknya adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Mas Ari. Nah, penceritaannya sebenarnya board game-nya seperti ini. Misalkan bisa lanjut. Jadi, dalam permainan ini, Super Duham adalah, lanjut lagi. Ceritanya adalah Super Duham adalah warga negara Indonesia, sebuah negara yang rukun dengan berbagai keragaman suku dan budaya, tapi sayangnya kerukunan ini terganggu oleh seorang monster, pembuat onar namanya Mr. Choro. Tanpa menguringi rasa hormat kepada kecoa-kecoa yang ada di Indonesia, tapi kami menggunakan kata Mr. Choro, karena memang Mr. Choro ini juga telah ada menjadi tokoh antagonis di komik di tahun 2004. Jadi, kami tetap mengangkat si Mr. Choro ini sebagai pengganggu Super Duham. Pengganggu Indonesia. Lalu, kemudian, untuk mengalahkan si Mr. Choro ini, Super Duham ini harus keliling Indonesia, dan mengumpulkan lima buah perisai, biar bisa menangkal si Mr. Choro. Perisai Pancasila inilah yang mengandung nilai-nilai hak asli manusia. Selanjutnya, Oke, lanjut ya, di penokohan, jadi ceritanya seperti itu. Nah, ini penokohannya sebenarnya ini Super Duham, pahlawan super ciptaan hak asli manusia, Komnas, untuk mendekatkan isu HAM kepada anak-anak, lalu kemudian, ini dari dimensi lain, kemudian dia juga sebenarnya genderless, jadi bukan laki-laki, bukan perempuan, lalu bisa terbang, dan tidak mengurangkan kekerasan lanjut. Untuk nilai-nilai Pancasilanya sendiri, ada, kami mengembangkan, melalui Humpimpa tentu saja, kami mengembangkan tokoh-tokoh yang diambil dari nilai-nilai HAM yang ada di Pancasila. Yang pertama adalah, ini yang namanya token toleransi, ini adalah pengembangan Pancasila-Sila ke-satu. Tadinya dibuat seperti bintang biasa, tapi kayak, aduh, untuk anak-anak ini kurang oke nih, kalau misalkan bentuknya bintang biasa, kayak di lambang Daruda Pancasila itu. Jadi akhirnya dibuatlah sama Pemimpah, atas masukan kami juga, menjadi sesuatu yang imut, yang lebih enak dilihat oleh anak-anak. Selanjutnya, yang kedua adalah, ini dari, dari apa namanya tuh, dari token perdamaian, diambil dari sila ketiga, lalu selanjutnya, sila kedua maksud saya, lalu kemudian, eh iya betul, sila ketiga tadi yang token perdamaian, lalu ini adalah token kasih sayang, sila kedua, lalu selanjutnya, token persahabatan, sila keempat, sebenarnya ini tuh, apa namanya tuh, yang token perdamaian ini tuh kan banteng ya, kepala banteng gitu, tadinya tuh kepala banteng, tapi pas ketika kami rapat dan yang lain, kok ini inisiasinya ke partai gitu, ada partai, apa namanya tuh, yang kuning-kuning, pohon beringin, lalu ini ada kepala banteng gitu, ini terlalu partai, terus komisional kami mengingatkan, itu ada di pikiranmu aja, kalau pikiran anak-anak mungkin gak bakal, gak bakal terafiliasi gitu kan, ke partai-partai gitu, silakan lanjut, lalu akhirnya dibuat lah seperti ini, kemudian yang terakhir adalah, pengembangan dari sila kelima tentang keadilan, lanjut, lalu ini nih yang si Mr. Coro-nya ini yang pengganggu, jadi ini adalah komplotan pengganggu Superduham, dan selanjutnya Superduham ini juga mempunyai teman, yaitu seorang anak gitu, yang membantu Superduham untuk mengumpulkan teman, selanjutnya, ini komponen yang ada dalam board game, yang telah kami rilis, dan akan mulai didesiminasikan di tahun ini, jadi dalam satu board, apa namanya itu, dalam satu, dalam satu dus board game ini, terdiri dari, ada papan peta Indonesia yang besar, kemudian ada Pion Superduham, ada Pion Anak, ada Dadu, ada Prisai Pancasila, kemudian juga ada, apa namanya itu, token-token, lalu dan yang lain, silakan lanjut, nah ini cara bermainnya, cara bermainnya adalah seperti ini, jadi Superduham ini harus bergerak ke setiap pulau, yang telah diisi oleh token-token, untuk mendapatkan Prisai Pancasila, Prisai Pancasila ini tersebar, di lima pulau besar, pada peta Indonesia, kemudian terdiri dari, itu token-nya itu tersebar di lima pulau, lalu pada Prisai Pancasila, itu terdapat delapan buah Prisai Pancasila, yang mana lima adalah nilai-nilai Pancasila, yang sesuai dengan token, lalu tiga lainnya adalah Mr. Choro, gambar Mr. Choro, jadi setiap Superduham berhenti pada satu pulau, yang menggunakan dadu, jadi tetap ada pelemparan dadu, seperti main monopoli, jadi Superduham akan bergerak ke pulau-pulau, dan setiap berhenti di satu pulau, ini kan menemukan token, tokennya entah itu kasih sayang, keadilan, apa-apa, kemudian anak yang mendapatkan giliran main, harus menceritakan pengalamannya, entah itu peristiwa, ingatan, objek, atau momen, tentang nilai HAM itu, misalkan ketika tokennya ada token kasih sayang, maka kita akan meminta anak untuk bercerita, punya nggak pengalaman tentang kasih sayang, atau apa sih sebenarnya kasih sayang, apa sih keadilan itu, kamu pernah nggak ngalamin sesuatu yang nggak adil, dan yang lain-lain, lalu kemudian jika ada anak kesulitan, akan ada kartu adegan yang membantu anak-anak yang sedang bermain, kartu adegan ini juga kami yang membuat narasinya, jadi apa sih keseharian-keseharian anak-anak yang sesungguhnya itu adalah nilai-nilai asasi manusia, kemudian diterjemahkan oleh Humpimah menjadi sebuah gambar-gambar yang lucu. Selanjutnya, Mas Ari. Next. Nah, jika pemain telah bercerita, maka pemain berhak mencocokkan token dengan perisai Pancasila yang ditutup. Jadi, apakah kalau misalkan tokennya kasih sayang, maka si anak itu setelah bercerita, itu harus memilih perisai Pancasila yang tertutup, dan harus sesuai dengan nilai yang sama dengan token yang didapat. Jadi, kalau misalkan tokennya kasih sayang, maka perisai yang harus dia pilih untuk dibuka itu juga adalah kasih sayang. Jadi, harus mencocokkan itu. Jika nilai yang ada pada token dan perisainya sama, maka perisai Pancasilanya menjadi milik SuperDuham. Jadi, tapi kalau misalkan tidak cocok, maka si perisai itu akan ditutup kembali. Sampai akhirnya permainan selesai ketika semua perisai Pancasilanya itu sudah ketemu dengan token-token yang lucu itu. Selanjutnya, nilai permainannya sebenarnya yang dibangun di Senex lagi adalah ini tentang nilai kebaruan. Jadi, kami melihat dari indikator atau rencana aksi PBB untuk pendidikan HAM bagi anak-anak pada tahun, meskipun sudah lama ya, 2004-2009, tapi perlu ada nilai kebaruan. Dan ini yang menurut kami, ini adalah sebuah nilai kebaruan karena tentu bagi Komnasan sendiri, ini merupakan media baru. Dan papan permainan ini hal yang menyenangkan. Jadi, kita bisa ngobrol, kita bisa berinteraksi dengan anak-anak dan ini merupakan melalui media board game itu yang belum pernah dilakukan oleh Komnasan selama saya di Komnasan juga. Kemudian, nilai kebaruan ini juga berkaitan aras dengan inovasi yang menjadi salah satu unsur penting dalam melakukan pendidikan HAM. Jadi, pendidikan HAM ini juga kan perlu berkembang seiring dengan HAM yang memang bersifat dinamis. Pendidikan HAM perlu untuk terus berkembang, memiliki metode dan media baru, serta menyasar lebih banyak kalangan. Lalu, kemudian yang kedua adalah partisipatif. Jadi, dalam pembuatan dan pengembangan board game ini, kami menilai sangat partisipatif. Kenapa? Karena selain dikembangkan oleh Komnasan, board game ini juga, tadi yang seperti saya bilang, dikembangkan oleh Hompimpa. Lalu, kemudian Hompimpa ini adalah perusahaan profit. Jadi, perusahaan profit. Lalu, kemudian kami di Komnasan, ini tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan karya atau apapun. Lalu, akhirnya, karena kami juga tidak memiliki anggaran, kebetulan, jadi kami mencari donor yang mungkin bisa memproduksi Superdoham ini dalam jumlah yang banyak. Akhirnya, datanglah Sebeda Children dengan dukungan dari Uni Eropa. Kemudian, juga partisipasi ini tidak hanya dari Hompimpa dan Sebeda Children, anak-anak usia SD dalam pengembangan board game ini juga masuk. Lalu, kemudian dapat diadaptasi. Di dalam board game ini, ini ada disebutkan bahwa permainan ini bisa dikembangkan dengan cara apapun. Cara bermainnya juga tidak harus selalu seperti yang tadi saya sampaikan ataupun yang ada di rubuknya, tapi bisa dikembangkan dengan berbagai macam hal yang lain. Dan tentu juga tidak terkunci pada lima nilai yang ada. Bisa menambahkan nilai-nilai yang lain. Dan yang terakhir adalah, lalu kemudian inklusif. Inklusif ini, kami semaksimal mungkin berupaya agar nilai-nilai inklusifitas juga ada dalam permainan ini. Contohnya apa? Misalkan, dalam kartu adegan yang kami buat, itu ada beberapa kartu adegan yang menunjukkan sisi-sisi toleransi. Misalkan, adanya gambar yang ada anak kecil lagi bermain di depan gedung yang merupakan gedung itu adalah transito jemaat Ahmadiyya. Lalu kemudian menampilkan anak-anak yang dari kelompok masyarakat adat, minoritas, geragaman rasa etnis, bentuk tubuh, dan yang lain-lain. Juga kami dalam diskusi ini juga menentukan teksnya seperti apa, warna ponnya yang jelas, yang bisa diakses oleh teman-teman yang mungkin memiliki nilai disabilitas yang lain. Kemudian kami juga ada video tutorial, jadi mungkin yang tidak bisa membaca atau apa bisa mendengar bagaimana cara permainan ini bekerja. Lalu yang terakhir adalah nilai berkesinambungan. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa karakter Superdoham ini dimulai dari 2004, lalu kami tetap menggunakan karakter Superdoham ini agar ada kesinambungan dan tidak berhenti. Kami berharap karakter Superdoham ini tidak berhenti pada board game saja, tapi juga akan ada selanjutnya, yaitu komik digital yang sedang kami upayakan setelah diseminasi. Oke, terima kasih Mbak Ikanah. Ya, terima kasih Ayu dan kawan-kawan Komnas HAM. Gimana kalau kita main bareng dikayakannya? Apa yang disampaikan oleh Ayu. Apa namanya, ada beberapa poin sebetulnya. Apa namanya, teman-teman Komnas HAM mendorong belajar dengan cara menyenangkan, lalu kemudian juga permainan ini juga mengkontekskan atau menghubungkan dengan situasi-situasi hak asasi manusia yang terkini dengan cara permainan, dan setelah lagi itu juga mengajarkan kepada anak-anak soal bermain bersama atau kolaborasi, karena memang mungkin situasinya berbeda kalau anak-anak sekarang kan senangnya main sendiri-sendiri lewat games, lewat games online, tetapi ada ruang-ruang yang memang dikembangkan dan diisi oleh kawan-kawan di Komnas HAM. Dan ini kelompok sasarannya, berarti anak-anak dan apakah bisa dikaitkan, nanti ini juga dipertanyaan, dan apakah ini juga bisa dihubungkan dengan sekolah Ramaham yang memang sedang didorong oleh beberapa kawan-kawan.